Intro Pemirsa bertempatan malam 12 Rabiul Awal Gemba Maulid 40 Malam yang berlangsung di gedung Balegai Pancasila Bacarbassin menghadirkan Buya Ar-Razi Hasim lewat gelaran ini Pegasur Ribat Nur Adiyah Hasimia itu berdoakan warga Kalsel mendapat keberkahan Peringkatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang dikemas dalam Gemba Maulid 40 Malam di Malegai Pancasila masih berlangsung sembarang Pantunan syair-syair Maulid Hafsi dari grup Ihya Ulmuddin asal Martapura menyambut kedatangan tamu yang hadir Hingga malam ke-12 masyarakat dari berbagai penjuru kota Bancermasin dan juga luar kota seperti Martapura tampak memenuhi gedung Malegai Pancasila Seohonan katakala datah Dalla'li haybati Jameeru Kursumi Dalla'li haybati Jameeru Kursumi Hadir pula Ketua DPD Kalsel Sementara, Supian Haka, dan sejumlah staf ahli gubernur serta jajaran pimpinan SKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Peringatan maulid di malam ke-12 Rabiul Awal ini juga terbilang istimewa karena menghadirkan pencerama Abuya Dr. Haji Arrazi Hashim. Dalam sambutannya Gubernur Kalsel Haji Sahbirinur atau Paman Birin yang disampaikan Sekdar Roy Rizali Anwar mengatakan peringatan maulid Nabi kali ini digelar selama 40 malam. Hal ini sebagai wujud kecintaan dan penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lewat peringatan ini harapannya bisa meneladani akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang berderang. Bapak-Ibu hadirin jamaah yang berahmat ya Allah. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW selama puluh malam tahun ini sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Melalui acara ini semoga kita bisa terus meneladani ahlak mulia dan perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dalam kesempatan itu Paman Birin mengajak seluruh warga yang hadir agar dapat menyimak tausya Buya Ar-Razi. Terlebih kita sebagai umat mendengarkan cerita baginda Nabi Muhammad SAW dengan khusyuk dan penuh khidmat. Sementara itu Abuya Ar-Razi Hashim mengaku salut dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni Gubernur Haji Sahbirinor atau Paman Birin yang mampu dan konsisten menggelar maulid Nabi Muhammad SAW secara rutin di malam hari. Hal itu menurutnya sungguh luar biasa, pasalnya negara Arab saja tidak ada pemerintah yang menggelar secara rutin seperti di Kalimantan Selatan ini. Mengadakan maulid 40 hari 40 malam. Semoga Provinsi Kalsel wabil khusus diberkahi oleh Allah SWT. Masyarakatnya, umaroknya, ulamaknya. Amin. Rabbal alamin. Semoga ini ditiru oleh semua provinsi. Amin. Dan semoga nanti IKN juga ada maulid 40 malam. Amin. Kenapa mesti kita buat maulid? Karena inilah bentuk rasa syukur kepada Allah yang maha. Bersyukur. Allah menyebut dirinya syakur. Dan Allah menyebut hambanya Sayyidina Muhammad SAW abdan syakur. Maka cara bersyukur, berterima kasih kepada beliau. Salah satunya adalah kasratu salat alaih. Kasratu zikri asma'ih. Banyak-banyak menyebut nama beliau. Banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Keberkahan turun di Indonesia berkat banyaknya orang bermulid. Khususnya secara resmi itu jarang. Secara resmi jarang Pak Sekda, Pak Ketua. Semoga nanti kalau Pak Ketua jadi Pak Ketua lagi, itu diterusin. Siapapun nanti Pak Ketua jadi gubernurnya. Siapapun nanti jadi gubernurnya. Semoga maulid ini menjadi suatu amal wirid wajib kita setiap tahun. Amin. Amin. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, ini pertama bukan lagi di Indonesia. Mungkin barangkali di dunia. Mesir itu bikin maulid. Tapi tidak resmi atas nama negara. Kalau di Saudi tidak ada maulid. Dan Alhamdulillah di Nusantara ini ada satu negara, yaitu Brunei. Itu buat maulid seperti sangat mewah sekali. Tapi hanya hari ke-12. Buya Ar-Razi juga menilai peringatan maulid selama 40 hari ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Bahkan pertama dan satu-satunya di dunia. Lewat kegiatan ini, Buya Ar-Razi berharap warga Kalimantan Selatan mendapatkan keberkahan. Tim Liputan Bancer TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!